Terima kasih. Terima kasih. Yang terjadi saat itu adalah adanya pola pikir, cara bekerja, metode, akses sumber daya, dan akses informasi yang sangat terbatas. Dan itu sampai ke pola pikir, sampai ke pola saja. Misalnya kalau di musik itu, di tahun 90-an itu hanya orang-orang kaya saja yang bikin lagu dan bisa rekaman. Jadi itu akses ekonomi, akses sumber dayanya memang sangat terbatas. Semuanya sebarang mahal. Kemudian untuk memainkan musik. Itu hanya ada festival besar saja. Festival besar kecil mungkin skalanya di sekolah atau tujuh masa seperti itu. Dan itu pun ada yang namanya seleksi. Jadi pola-pola kerja atau pola-pola pemikiran seperti itu yang kemudian banyak dilakukan perubah. Orang-orang anak-anak kuda saat ini bosan sama sekali dengan hal seperti itu. Semua harus ada jermoni, semua harus ada aturan-aturan seperti ini yang harus diikuti. Nah, saat itu memang kenapa sih kita nggak bisa bikin lagu sendiri? Kenapa sih kita nggak bisa rekaman? Karena semuanya, kalau semua akses ke sana, nggak gampang. Nah, itu yang kemudian, ya beruntung kemudian waktu itu saya dan teman-teman mendapatkan akses informasi berupa waktu itu foto majalah-majalah dari luar kaya gitu ya. Fotokopia, foto-kopia selain seperti itu dari luar kaya. Di situ kami baru tahu apa yang namanya istilahnya build yourself. Kerjakan sendiri, bikin sendiri. Yang itu benar-benar membuka cakrawala kita, membuka wawasan dan bagaimana kita bertindak, bagaimana kita memproduksi sesuatu gitu. Jadi, bikin sesuatu itu ya bisa dibikin sendiri. Nggak harus nungguin atau harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga atau toko-toko atau rumah-rumah produksi yang sudah ngapan. Nah, bikin aja sendiri. Memang kemudian nggak bisa, hasilnya nggak bisa sebagus atau sekeret atau terlihat sangat fancy dan terlihat well gitu. Nggak akan seperti itu. Nah, itu yang kemudian juga merubah. Bahwa yang bagus itu seperti apa sih? Apakah yang hanya fotokopian itu jelek? Nah, itu yang pemimpinan-pemimpinan seperti itu yang berubah saat itu. Yang udah dirubah aja gitu. Jadi, bikin yang kecil. Mereka bisa melu acara lima saja, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya bilang kalau tidak apa-apa, enggak apa-apa yang saya bawa. Saya kalau tidak apa-apa, enggak apa-apa. Saya nunggu bisa tinggalkan, bahkan kadang-kadang. Kemudian nggak terbuka tempat-tempat bikin acara itu. Bisa saja suatu waktu itu kita bikin acara bang di kelas sekolahan SD karena bapak dari salah satu teman itu kerja dari Pak Bono di situ itu yang kemudian enggak mempunyai kira-kira yang selalu nyari cara-cara dan kemudian akses akses apa yang baik dan yang buruk ukuran ukuran bagus dan jelek itu udah dirombak semua jadi ya udah bikin sendiri bikin sendiri elek apa distribusi di yang tadinya menggagakan kaset itu harus ke harus ke waktu itu harus ke tempat penggandaan kaset besar di Bandung atau di Jakarta atau di Surabaya yang sebenarnya mulah tapi minimal harus ribu kopi nggak ngambung nggak punya duit ngomongin orang-orang biasa ngomongin suara-suara sing orang-orang ngomongin apa polisi segala macam ya gitu-gitu ini kalau bikin mila surat ada 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 ini maksudnya menemui teman-teman yang waktu itu istilahnya dan namanya distro distro itu distributor teman-teman yang membantu mendistribusikan kaset atau CD atau 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 yang semuanya dibikin kayak itulah dibikin oleh teman-teman jadi distro bukan seperti sekarang kita mendatangi teman-teman ya teman-teman komunitas yang ada di kota-kota lain itu yang yang berkunjung saja bersilaku rahmi bertemu berkenalan tidak ada yang namanya penggemar gitu nggak ada yang namanya penggemar yang ini musisinya gitu nggak ada itu kita ilangkan semua karena gua boleh ngomong orang neopodo ngomong neopodo ngomong aneh kodol nasibnya dikodol dan biasa urunan gitu jadi nengbak yang mau ini ini dua-dua dua jemput wari urunan sampe tekan kono kayaknya ini biasa urunan jadi ngopo ngeje motor berkait mangan urunan ngopo urunan gitu kayak mana jadi biasa urunan lain kayak kasat yang urunan karena urunan mungkin kok disini-disibisikan sana kesana aja kalau kita takut di screen nol dan untungnya waktu itu Hai naik kereta api itu kita bisa nyogok itu murah banget kalau nyogok kita nggak bisa kita enggak beli-beli dan langsung bertemu saja dengan teman-teman di sana bertemu ya kalau istilahnya kalau zaman nodebaru itu pengunjung yang istilahnya penonton saya konsumen nggak ada istilah konsumen kita hilangkan itu yang yang kemudian selain gerakan politik anti-suwarko kita sebenarnya melakukan itu yang lebih menurut saya lebih esensial yang kemudian berguna di zaman sekarang itu karena anti-suwarko atau pemerintah pun sampai sekarang ya masih ada pemerintah gitu-gitu tapi struktur-struktur kecil atau infrastruktur kecil atau pola pemikiran-pemikiran kecil atau perlawanan-perlawanan kecil itu ya bisa merebak sekarang bahkan kalau punya sekarang ya itu udah di udah diadopsi oleh korporat dan kemudian jadi gagangan mereka nah selain selain itu juga memang perubahan teknologi juga sangat mempengaruhi itu yang memang menurut saya paling-paling banyak memberikan pengaruh kalau di zaman analog itu ya adanya teknologi kita bisa mengobi kalau satu kumisah ngobi terus kemudian yang adanya CD-round writer yang itu kita bisa mengganggakan CD atau file itu jadi kita punya sendiri dan internet memang kemudian jadi satu hal yang yang apa ya yang kayak mungkin luput dari kontrol pemerintah waktu itu meskipun yang mengakses masih belum banyak yang mengakses masih masih ya klas-klas menenang atau mahasiswa seperti itu tapi ini obat ini bisa kita gunakan banget dan itu yang kemudian bisa membuat jejaring menjariin apa ya anak-anak indi istilahnya mahasiswa dan teman-temannya mainstream itu yang dikita punya air drop nah itu yang berbeda juga gitu nah itu yang ini menggunakan internet dan kemudian bisa berkembang kita membuat jejaring internasional waktu itu dan iya pemerintah sampai sekarang pun masih masih kaktik jadi memang tapi memang ini memang ya itu nanti saja nantian yang ngomong ya tidak kosong yang tidak dimakain mas dirinya tapi saya sebelumnya mau tanya Wowo karena tadi Wowo banyak cerita soal penciptaan ruang untuk anak-anak muda yang pindikin musik yang bukan mainstream tapi saya punya pertanyaan juga apakah kamu melihat adanya upaya di kalangan anak-anak musik untuk mencah kata kami misalnya anak-anak anak-anak indi itu mereka yang tidak hanya berbicara untuk lingkungan untuk kelompoknya yang sebilang elit kan sebetulnya indi atau lain-lain tapi juga berusaha berhubungan sama gerakan sosial yang lebih luas gitu kamu lihat ada itu gak sih di aktivisme musik pas cara informasi gak perlu kamu tapi ada hal-hal yang kayak gitu juga gak sih? terus sebenarnya ada sebenarnya ada nah gini masalahnya tuh kan maksudnya teman-teman ya bikin musik-musik sendiri dibikin sendiri di keluar sendiri itu kan juga gak semuanya membuat musik yang aneh sebenarnya musik yang aksesbar juga terus kemudian mainnya pun sebenarnya gak jauh-jauh amat dengan apa yang disebut laga karena yang main itu ya di kampung, mainnya gue nih jadi sebenarnya gak jauh sama mereka justru persiksal besar itu yang jauh sama kehidupan sosial yang nyata jadi ya ada seperti itu tapi kan ini masalah selera anak-anak underground yang saya sebut tadi atau anak-anak iudi itu kan suka musik yang aneh-aneh musik yang suka musik yang gak populer gitu ya nah itu kemudian jadi yang mendengarkan pun yang suka musik seperti itu juga nah tapi perkembangan sekarang kan udah semua orang udah bisa bikin lagu jadi udah istilah underground ini tuh sekarang udah gak ada sepertinya karena semua orang sudah bisa bikin lagu, semua orang bisa menyanyikannya bahkan live di instagram ke siapapun yang menurut dia dan itu sudah merakyat istilahnya selamat menikmati